PEMBICARA 1 Lucy terbelalak takjub saat melihat penampakan rumah Suryo Rumah yang luasnya menyaingi istana negara itu terlihat begitu suram Entah apa yang menyebabkannya Lucy tidak tahu Pintu gerbang terbuka secara otomatis Begitu supir Suryo menekan klakson Rumah yang berada di tengah-tengah halaman yang begitu luas itu Membuat Lucy menelan salifanya susah payah Mobil terhenti di depan pintu masuk yang begitu besar Lucy memandangi wajah ibunya yang terlihat datar Dan cenderung terlihat dingin Lucy menuntun Layla turun Depan dan Dapin sudah terlebih dahulu turun bersama Suryo dan Mita Ayo masuk Lucy Suryo menatap teduh putrinya Lucy tersenyum tipis dan mengangguk Suryo disambut oleh kepala pelayan dan 20 orang main Selamat datang Tuan Renyonya Selamat datang Nona Muda dan Tuan Kecil Sambut kepala pelayan itu seraya menundukkan kepalanya Lucy Dia adalah Pak Tan kepala pelayan disini Jika kamu memerlukan sesuatu kau bisa memanggilnya Iya ah ayah Lucy masih terdengar canggung menyebut Suryo ayah Namun bagi Suryo ini merupakan suatu kemajuan yang baik Saat Lucy sudah mau menyebutnya ayah Semua masuk mengikuti langkah Pak Tan dan mereka terhenti di sebuah ruangan luas Dimana di tengah ruangan itu ada sepetak taman Bahkan diatasnya dipasangi dengan kaca tembus pandang Sehingga di dalam ruangan itu tampak terang Seorang wanita tua terlelap di pembaringannya Dengan selang impus dan selang oksigen yang terpasang di hidung wanita itu Seorang perawat mengangguk hormat pada Suryo dan yang lain Sementara itu Depan dan Dapin memilih bersembunyi di belakang kaki Mita Karena merasa takut Suryo duduk dan mendekat mengusap jemari tua yang sudah mengendur kulitnya Perlahan mata wanita itu terbuka Dengan kondisi mulut yang tak simetris Wanita tua itu tersenyum getir Mah Mereka disini akhirnya aku sudah menemukan Mita dan anakku Nana Suara ratih Terputus-putus dengan aksen seperti orang cidal Suryo menatap Mita dan Lucy Kedua wanita itu mendekati berangka rati Wanita tua yang dulunya sangat arogan dan menjunjung tinggi status sosialnya Yang masih merupakan keturunan berdarah biru Alias keluar dan ingrat Ita Aap Minta maaf Ibu tidak salah Mita yang salah Mita yang tidak bisa menjaga kesucian Mita Melihat kondisi rati yang jauh dari ekspektasinya membuat pertahanan Mita runtuh Indah Aw Ayah Tidak aku yang salah Suryo menarik tangan Lucy perlahan hingga tubuh Lucy merapat pada sang ayah Rati melirik Lucy lalu membelakkan matanya terkejut Ii dia Widia Dia Lucy ma Dia cucu mama Kata Suryo dengan suara bergetar Ada Gejolak emosi yang membunca di hatinya Sedih senang harus semua bercampur jadi satu Uci Lucy Iya nenek aku Lucy Lucy berkata dengan sudut mata yang sudah basah Uci Aap Lucy maaf Lucy mengenggam cemari tuan dan rapu itu Ia mengecupnya layaknya Lucy sering mencium punggung tangan neneknya Ibu nenek harus semangat Aku dan ibu sudah ikhlas dengan takdir kami Semoga nenek segera diberi kesembuhan Ujar Lucy Mata Suryo sudah memarah sepenuhnya dan mengkenal Begitupun rati yang hanya mampu terisak tak berdaya Semua kejahatan yang pernah dilakukan dengan mudanya dihapus oleh cucu Keduanya hanya dengan kata maaf Lydia dan seorang pria muda masuk ke ruang rati setelah mendapat informasi dari paktan Jika Suryo membuat tamu wanita Mita Lydia langsung memeluk mantan calon kakak iparnya dulu Apa kabar Lid? Tanya Mita dengan suara lembut Aku baik kamu kemana saja selama ini Mita Kakakku bahkan seperti orang gila setelah mengingatmu lagi Ucap Lydia Sementara semua sedang berada dalam suasana haru Lucy justru fokus menatap pria yang ada di samping Lydia Kau? Lucy menunjuk ke wajah pria itu Oh kenalkan ini anakku Regan Saya Lenra Ucap Lydia Memang dulu Lydia menikah terlebih dahulu Jauh sebelum Suryo Mengenal Mita Regan maju menyalami Mita dan Layla Meskipun begitu sesekali matanya mencuri pandang ke arah Lucy Hatinya mendadak berdebar-debar saat tatapan mata keduanya bertuburkan Om Regan Teriak kedua bocah itu senang Mereka mengingat Regan pernah membelikan mereka es krim Hai jagoan Regan menyambut kedua bocah itu dengan senyuman hangat Lydia melotot melihat dua anak kembar Lucy Mereka Cucuku Jawab Suryo ringan Oh my god kak ini benar-benar Hayden gang Kakak gak cuma menemukan calon istri kakak yang kabur Tapi kakak langsung mendapatkan bonus plus-plus Kata Lydia Ia tiba-tiba mengalihkan pandangannya pada sosok gadis yang ada di samping Suryo Dia putrimu kak Tanya Lydia pada Suryo saat matanya menatap Lucy yang sangat mirip dengan saudarinya Widya Iya lit apa wajahnya mirip seseorang yang kamu kenal Tanpa sadar Lydia mengganggu Widya Kumam Lydia liri dengan mata berkaca-kaca Mendekatkan dia Dia adik ayah namanya Tante Lydia Ujar Suryo Dengan langkah kaku Lucy mendekat Namun Lydia justru setengah berlalim memeluk Lucy Melihat Lucy membuat kerinduannya pada adiknya Widya terobati Kamu cantik sekali sayang Terima kasih Tante Wajah Lucy tersipu malu Regan terus menatap interaksi antara ibunya dengan Lucy Bahkan Regan bisa melihat wajah Lucy yang memerah dan sungguh sangat mengemaskan Ma Regan mau kembali ke kantor dulu Nanti sore aku kesini lagi Kata Regan masih terus memperhatikan Lucy Iya jangan pulang malam-malam Bilang sama Lano kalau hari ini kamu izin pulang lebih awal Jika tidak diperbolehkan mama akan datangi kantor kamu Ancam Lydia pada Regan Iya mama tenang saja Jawab Regan Regan mendekat dan mencium kening Lydia Mau tak mau wajah Regan dan Lydia harus berjarak oleh muka Lydia Regan menyeringai saat Lucy terlihat salah tingkah dan memalingkan wajahnya Salam kenal sepupuku Desis Regan namun Lucy enggan memalingkan wajahnya ke arah Regan Setelah kepergian Regan Lucy kembali duduk di samping ranjang rati Wanita tua itu terus menatap Lucy tanpa berkedip Wajahnya kelembutannya sama seperti putrinya Widya, para meswari, gadis berusia 24 tahun yang jatuh cinta pada atasannya sendiri Mereka berpacaran dalam kurung waktu singkat hanya 3 bulan saling mengenal Hingga mereka memutuskan untuk menikah Awalnya pernikahan mereka sangat bahagia Widya yang cantik dan lembut menikahi atasannya yang tampan dan gagah Namun siapa sangka pernikahan bagi itu hancur di tengah jalan Saat suami Widya terang-terangan membawa seorang wanita yang diketahui jika wanita itu adalah pemilik perusahaan besar Ternyata keturunan Ningrat tak menjamin kebahagiaan Widya Wanita itu terus diserang secara mental oleh ibu mertuanya Bahkan saudara dari suaminya turut membeli Widya Widya muda yang berhati lembut kian lama tak sanggup menerima hujatan demi hujatan yang terus menurus Ditujukan padanya Ia memilih mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga Nyawa Widya tak tertolong saat dia ditemukan oleh pelayan di kediaman suaminya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!